Petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gerebek tempat penampungan TKI ilegal di kawasan Pasarbo, Jakarta Timur. 28 orang calon pekerja rumah tangga yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah terpaksa dipulangkan. 15 hari ditampung, 28 calon pekerja migran Indonesia atau TKI ilegal diselamatkan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari sebuah rumah di Jalan Rambutan Pasarbo, Jakarta Timur. Mereka tidak mengetahui bahwa penyalur jasa pemberangkatan TKI tersebut ternyata ilegal. Mereka menerima saat ditawarkan menjadi pekerja rumah tangga di negara Timur Tengah dengan iming-iming gaji Rp1.200.000 atau setara dengan Rp4.500.000. Namun, mereka belum mengetahui jadwal keberangkatannya. 12 hari. Sudah 15 hari. Dan rencananya ibu sendiri akan diberangkatkan keapa, ibu? Ya, nggak tahu. Belum ada apa-apa ini. Bu, dokumen apa yang dimintain orang lain? KK Asli, KTP Asli, Surat Dikah, terus Ijazah. Mereka diberangkatkan untuk pekerjaan rumah tangga. Yang sebetulnya, pekerjaan rumah tangga untuk Timur Tengah itu sudah dihentikan oleh pemerintah tahun 2015. Dan sehingga hari ini belum dicabut. Artinya, ini jelas rencana pemberangkatan secara ilegal. Para calon TKI dibawa ke rumah perlindungan dan trauma senter Bambu Apus untuk nantinya ditulangkan ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya, petugas meminta kepada penyalur TKI ilegal tersebut untuk menyerahkan diri. Dari Jakarta, Neomanik, AINews, melaporkan.